Pada kesempatan itu, mengucapkan terima kasih ke semua pihak dan terutama saya sangat menghargai, sangat menghormati, sangat terkesan dengan kehadiran Saudara Anies Baswedan dan Saudara Muhammad Iskandar sebagai Paslon 01. Hadir di situ, bersama-sama menerima keputusan KPU. Di situ saya katakan dan saya tegaskan kembali di hadapan Saudara-saudara kita dari PKB, bahwa pemilu sudah selesai. Jadi kontestasi yang sudah kita laksanakan adalah bagian dari demokrasi, kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah sistem negara, sistem bernegara yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia, oleh pendiri-pendiri bangsa dan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menghendaki sistem bernegara berdemokrasi, berkerayatan berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat. Dan wujud dari kedokteran rakyat itu adalah di pembinaan umum. Tahap itu sudah selesai. Kontestasi kemarin cukup tajam. Dan kontestasi demokrasi harus tajam. Dan kita melaksanakan itu. Kita hadir di debat, ya kan? Debatnya kadang-kadang panas, ya kan? Tapi itu menurut saya bagus, baik rakyat kita ingin melihat pemimpin-pemimpin mereka, calon-calon pemimpin mereka, adu argumen, adu gagasan. Dan itu sudah kita laksanakan. Kemarin PKB berada di paslon yang bersaing sama kubu saya. Persaingannya menegangkan juga. Tapi, ya itulah. Saya tidak tahu ilmunya Gusimin apa, gitu. Walaupun persaingannya ketat, tapi kita tetap senyum. Bagaimana, Pak? Nah inilah menurut saya yang diharapkan rakyat. Ini yang dituntut rakyat. Pemimpin-pemimpinnya harus adu gagasan, harus bersaing dan keras. Tapi di ujungnya, sudah pertandingan selesai, dan saya anggap sudah selesai, dan memang sudah selesai. Sekarang kita harus melihat ke depan bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat. Dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini, dan saya menerima tadi penyampaian, Pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerjasama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya kira itu inti dari pertemuan siang hari ini. Kita ingin bekerjasama untuk sebesar-besarnya kebaikan dan kepentingan rakyat kita. Negara kita mempunyai potensi yang luar biasa. Ini masalah adalah masalah management, masalah perbaikan, masalah melengkapi yang kurang lengkap, memperbaiki yang belum baik, kerjasama yang erat. Kita insya Allah akan mencapai cita-cita kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, membawa kemakmuran kejahteraan kepada rakyat kita. Menghilangkan korupsi dari badan kita. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Terima kasih, selamat melaksanakan tugas masing-masing. Kita menyongsong hari depan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.